Jadi saya selalu mengingatkan buat kalian semuanya. Saya selalu mengingatkan buat kalian semua. Sebenarnya perempuan itu tidak perlu laki-laki yang ganteng. Perempuan itu tidak perlu laki-laki yang kaya. Tapi perempuan itu butuh laki-laki yang mencintai dan pengertian. Mari nangis, guyu, menaiki, goro-goro, curut. Jadi intinya adalah perempuan itu sebenarnya tidak melihat fisik. Perempuan itu tidak melihat fisik. Perempuan itu tidak melihat harta. Yang perempuan lihat adalah cinta dan kasih. Jadi seandainya laki-laki itu kasarannya mau ngomong elek. Tapi dia elek ngerayu, ngungkul-ngungkuli gulo. Itu mencintainya itu sangat ugal-ugalan. Perempuan itu mencintai laki-laki itu secara ugal-ugalan. Perempuan itu tidak pernah melihat seperti apa dan bagaimana laki-laki itu. Perempuan awalnya saat dijadikan selingkuhan itu diem saja. Diem saja. Tapi kalau sudah lama, tidak ada perempuan yang ingin dijadikan selingkuhan. Dia pasti maunya yang nomor satu. Jadi, dan anehnya sekarang itu praktek-praktek yang aneh adalah penipuan suami istri yang aku adik kakak. Jadi, benar mbak ngangkat telponnya ya. Gak kena aku raw video-video itu bisa saya teres ya. Jadi, seperti itu ya teman-teman ya. Saya sangat bingung sekali dengan kalian yang mudah percaya. Yang mudah percaya dengan orang-orang yang di luar sana. Sebentar. Tidak digaji satu bulan, ejen tidak peduli. Ya memang bukan urusannya ejen, mbak. Laki-laki ganteng sekarang itu kalah sama laki-laki yang tulus dan modus. Yang modus itu banyak sekali ya. Laki-laki modus itu. Benar gak sih? Yang paling menyakitkan itu adalah laki-lakinya gak jelas. Wongnya sepuranya sengokeh. Fisiki wes elek. Batine yu elek misani gitu loh. Fisiki elek gak apa-apa tapi kan atini rodo api gitu loh. Benar gak? Jadi, kalau fisiknya gak bagus itu setidak-tidaknya kan hatinya bagus, kelakuannya bagus. Benar gak? Wes wongnya elek-era kiro-kiro. Benar gak? Laki ngelarani ugal-ugalan. Ganteng rasepi loh. Laki ngelarani wong wedok. Ora kiro-kiro. Wah, gue jangan. Ya, ternindil-nindil jaran benaran. Itulah cinta ya. Ceritanya tiada akhir. Makanya Cudpatka itu sampai sekarang masih bercerita tentang cinta. Cinta dan cinta. Belgendes lagi kucing cinta-cintaan.